Ya tentu, pertama tentu itu menjadi sebuah kabar baik bagi Mas Anies karena bagaimanapun juga PKS sebagai jawara dari Pilek 2024 yang lalu di DKI Jakarta memberikan dukungan yang sebelumnya memberikan nama Pak MSI, Pak Sohibul Iman sebagai representasi dari kontestan dari PKS. Nah kalau misalnya kemudian dikawinkan, tentu ini bisa dibaca sebagai sebuah upaya untuk mengamankan langkah dari PKS. Karena bagaimanapun juga dengan kekuatan terbesar maka layak untuk mendapatkan porsi itu dan tampaknya PKS itu ada semacam trauma. Karena ada momentum dulu dimana ketika terjadi kekosongan posisi wakup di DKI Jakarta sepertinya teman-teman PKS itu memiliki ekspektasi besar untuk mendapatkan itu tetapi kemudian lepas karena dinamika di belakang layar ya. Nah oleh karena itu ini menjadi wake up call bagi PKS untuk kemudian mengunci langkah dari Mas Anies. Nah ada pun kemudian yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk mengamankan melalui proses komunikasi sekaligus juga kompromi dan negosiasi dengan partai-partai politik yang lain. Nah salah satu yang kemudian tampaknya sudah memberikan sinyal positif tentu adalah mantan koalisi perubahan. Ada partai Nasdem dan juga dari PKB. Nasdem per hari ini tampaknya memiliki sinyal untuk memberikan dukungan kepada Mas Anies. Terlebih kalau misalnya kemudian dari KIM Koalisi Indonesia Maju Sendiri mengusung nama Pak Ridwan Kamil. Menurut informasi spekulatif yang beredar Pak RK itu salah satu yang seringkali kena veto dari Nasdem ketika masuk dalam kontestasi. Sepertinya ada catatan politik lama yang kemudian belum selesai. Nah maka besar kemungkinan Nasdem akan bergeser bukan akan memberikan dukungan kepada Anies dan tinggal kemudian bagaimana PKB. Nah satu hal yang kemudian perlu diantisipasi lagi adalah terkait dengan di mana positioning dari PDIP. Karena per hari ini tampaknya ada kegamangan cukup serius di PDIP. Kiri salah, kanan juga salah. Dan mencoba untuk mencari aspek kebermanfaatan secara politik yang paling optimal. Nah ini yang kemudian perlu dihitung karena kalau misalnya kemudian betul dua kekuatan besar, dua pelanduk besar yang akan berkontestasi di DKI nanti, maka besar kemungkinan partikel bernama PDIP yang per hari ini belum menunjukkan arah keberpihakan berpotensi menjadi game changer menentukan di mana titik kemenangan itu nanti terjadi. Oke baik, Bang Iqbal sepertinya sudah terhubung dengan kami lagi. Bang Iqbal jelas ya dengan suara saya? Oke siap. Baik. Bang Iqbal tadi dikatakan oleh Mas Umam, PKS ini kemudian bergerak begitu cepat langsung memasangkan aman ini atau pasangan aman ini. Ini merupakan sebuah langkah kuncian seperti kata Mas Umam tadi, supaya tidak terjadi lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Begitu Bang Iqbal? Ya saya cakap proses ini kan tidak tiba-tiba ya, semuanya sudah melalui proses komunikasi dengan Pak Surya Palo, dengan Nasdem ya. Di partai lain, jadi kami mengusulkan Pak Surya Palo iman ini terus saja berdasarkan sebuah kajian pendekatan dan komunikasi yang dalam. Kenapa? Karena kami telah memberikan Pak Anies itu pilihan. Mau jadi wakil, mau jadi kader PKS atau pilihlah wakilnya dari PKS, dari kader PKS. Dan sepertinya kan memang tidak mungkin juga Pak Anies ini masuk ke PKS, karena juga nanti akan resisten dari partai lain. Maka pilihan yang kedua, opsinya adalah bahwa Mas Anies akan mengambilnya wakilnya dari kader PKS. Dan kader PKS ini bukan orang sembarangan, mantan presiden partai, mantan seniornya Pak Anies di para Madinah juga, pernah sama-sama jadi rektor. Dan ini adalah menurut saya sebuah pintu jalan yang tepat untuk bagaimana PKS kali ini bisa berlayar di Jakarta. Karena PKS pada periode ini sebagai pemenang pemilu, ketua DPRD-nya dari PKS. Dan darus saja ini adalah momentum bagi PKS untuk bisa memajukan kader. Baik. Beberapa hari yang lalu memang kita sempat ngobrol ya Bang. Bang Ibal datang ke sini dan mengatakan bahwa akan memajukan kader PKS. Walaupun belum tahu pada saat itu akan menjadi cagupnya atau cagupnya. Kita mendapatkan jawabannya sekarang. Tapi kemudian dari PKB Pak Huda sempat mengatakan, tadi sempat kami tayangkan pernyataannya sebelum jeda Bang Ibal. Mengatakan bahwa keputusan ini, langkah ini bisa jadi blunder. Karena ketika sudah ditetapkan pasangan aman ini, ini kemudian menghindarkan partai-partai lain untuk bisa merapat dan juga berkoalisi. Begitu Bang Ibal? Ya saya kira wajar saja ya. Semuanya tergantung dari Mas Anies. Apakah mereka beliau akan menerima dengan begitu saja usul dari PKS. Tapi dari statementnya Pak Anies kan kelihatan melalui bergembira dan menyambut baik dari usulan PKS ini. Jadi kalaupun teman-teman PKB ingin bergabung PDI ataupun dari partai lain, saya kira boleh-boleh saja. Tapi kami dari PKS mensarankan bahwa kader PKS harus diambil jadi wakil atau masuklah menjadi kader PKS. Baik. Sebelum kita ke Pak Huda yang sudah senyum-senyum karena pernyataannya atau pencuka kalimatnya saya kutip. Bang Ibal, partai mana saja yang sudah diajak bicara oleh PKS? Nah Tem sudah? Ataupun pencuka PKB sudah? Bagaimana tanggapan partai-partai itu? Ya saya kira yang sudah clear dengan teman-teman Nasdem ya. Presiden PKS setelah mendapat kebutuhan dari pimpinan tingkat pusat, berkunjung langsung ke kantor Nasdem bertemu langsung dengan Bang Surya Paloh. Dan beliau setuju dengan nama Pak Surya Buliman. Karena Pak Surya Buliman ini juga bukan orang baru bagi Pak Surya Paloh yang bagi Nasdem. Memiliki, pernah menjadi presiden PKS dan beliau juga memiliki hubungan emosional yang baik. Jadi menurut saya memang selama ini mungkin dari tingkat pusat masih PKS dan Nasdem. Tapi kalau wilayah saya kira teman-teman di DKI Jakarta juga sudah komunikasi dengan teman PKB ya, teman BDIB dan lain-lain. Jadi semuanya kami berani melakukan deklarasi karena memang sudah dari proses dan komunikasi politik yang cukup baik. Baik, Pak Saiful Huda sudah bergabung dengan kita tadi. Belum sempat saya sapa ataupun juga tidak sempat mendengarkan kesapaan saya karena mungkin masih ada kendala tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Selamat malam Pak. Mas Iqbal, Mas Purhan, Mas Umam. Pak Huda, PKB kan kabarnya awalnya mendukung Pak Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon gubernur Jakarta. Tapi ketika kemudian sekarang Pak KS sudah mengunci nih pasangannya, bagaimana PKB tangkapannya? Tidak, ini dinamis saja. Tapi pada konteks kira-kira misalnya teman-teman PKS memborong dua figur sekaligus, itu yang kira-kira kurang menarik pada konteks dalam rangka uluran tangan membangun mitra koalisi. Kenapa Pak Huda? Kenapa kok nggak menarik? Karena itu sebenarnya lebih menarik kalau Mas Iqbal kemarin itu tiga hari atau empat hari sebelumnya, yang sebelum dikoreksi, mengusung Pak Mas Sokipul Iman untuk maju sebagai cagup atau cagup. Saya kira kalau sampai pada konteks itu menarik, karena memang partai harus mengusung kardurnya sendiri. Dan ini tradisi yang harus terus dihidupkan ke depan, partai harus mengusung kardurnya sendiri. Nah ketika sudah langsung dijodohkan dengan Mas Anies, itu yang kira-kira kurang menariknya. Baik, kurang menarik pasangan ini. Nah bagaimana kemudian PKB kabarnya kan awalnya mendukung Pak Anies, ternyata belum juga sebenarnya. Begitu Pak Huda? Ya terlepas semua manuver dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PKS, PKB memang masih dalam proses internal untuk mendorong dua nama memang masih yang ada di dalam PKB. Ada nama Mas Anies dan ada nama Mbak Ida Fauzia. Jadi kita memahami bahwa proses internal PKB sendiri belum selesai. Karena itu ini terpisah ya, terpisah dari dinamika yang sudah terjadi di internal PKB. Baik.